Oke, kita mulai bahas soal nomor 1. R dibagi S sama dengan 5, berarti R-nya berapa? Silahkan kita diskusi ya sambil-sambil interaksi. Berapa R-nya? S-nya tinggal naik ke atas ya. Ada yang udah hitung? 11 ya, 5 dikali 2,2. Oke, 10 ditambah 1. Oke, mantap. 11 ya. Aduh, kok gak keluar nih? Sebentar. Nah, 11 ya. Jawabannya E. Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya. Ada yang lain, Nadia, Nadira, Fira, Felisa. Iya, Pak. Dari grafik Perti Desaman, yang penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Yang diarsir ini yang di atas. Kita cari dulu persamaan garisnya ya, sebagai batas. Iya. Oke, masih ingat caranya? Masih. Oke, gimana? Kalau misalkan arsirnya, gak ada jawabannya. Gak ada minusnya. Eh, apa? Sama cari batasnya dulu, yang persamaan garis ini. Oh, dari batasnya. Kalau misalkan. Min 3x plus 4y. Min 3x plus 4y. Terus? Min 3 kali 4. Min 12. Min 12. Ini rumah standarnya ya. Yang diarsir di atas. Tandanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil? Kan itu kan masuk ke itu. Apa? Ngelewatin. Lebih besar. Gimana sih? Gimana caranya, yuk? Lebih besar. Lebih besar kenapa? Di atas. Di atas? Hasilnya di atas. Ya, boleh juga. Jadi, bisa. Pertama bisa masukin titik 0,0 boleh ya. Atau lihat koefisien y-nya ya. Kalau masukin 0,0. Ini kan dimasukin 0 jadi 0 ya. 0 dibandingin min 12 itu lebih? Lebih besar. Lebih besar ya. Eh, besar. Nah, tapi di jawabannya ada nggak yang min 3x plus 4y lebih besar? Min-nya dijadiin plus dulu. Ya. Dibagi min. Kita kali atau kita bagi min 1 ya. Jadi apa? 3x min 4y. Min 12-nya kali min 1 jadi plus 12. Tanda pertidak sama. Tanda-nya berubah. Jadi, berubah. Jadi, lebih kecil. Oke. Jawabannya apa? C. C. Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas. Tadi ada teman yang lihat yang diarsir di atas. Itu juga boleh ya. Lihat koefisien y-nya. Kalau koefisien y-nya positif, maka yang diarsir kalau di atas itu lebih besar. Yang di bawah lebih kecil. Nah, kebalikannya. Kalau koefisien y-nya negatif, kayak ini kan negatif nih ya. Kalau yang diarsir di atas, malah kebalik. Jadi, di bawah lebih besar. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Lanjut. Akar dari 1 per 36 dikurang 1 per 100. Gimana? 1 per 6 dikurang 1 per 10 dikuadratin. Hah? Ini kan ada tanda operasi kurang atau tambah. Dia nggak boleh langsung diakarin ya. Nggak boleh langsung diakarin, kecuali kalau misalnya akar dari AB perkalian atau pembagian. Ini boleh langsung diakar, terus dipisahin gitu ya. Atau pembagian juga sama. Tapi kalau penjumlahan pengurangan, ini harus dihitung dulu ya, baru kita akarin. Nah, penjumlahan pengurangan kalau penyebutnya beda, mesti gimana? Sama ini, Pak. Jadi, berapa? 360. 360. Hah? 360, ini dikali komo ntar. Atau yang gampang dikali aja sih ya. 36 tambah 0 nya 2 ya. Ini bukan KP, tapi cuma menyamakan penyebut biar gampang aja ya. Kali silang, 100 kali 1. 100 dikurang. Kurang 36. Ya, sip. Berapa? 64. Oke, 64. Bawahnya 3600. Jadi, berapa diakarin? Akar 64? 8 per? 8 sama 60. Oke, disederhanain? 1, eh, 1. 2 sama 15. 2 per 50. Ya, dibagi 4 ya. 2 per 15. Oke, jadi jawabannya yang A ya. A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 1 per X ditambah 1 per Y dibagi X, Y. Gimana cara ngerjainya ini? Itu berarti yang atas disamain penyebutnya dulu. Yup, setelah disamakan. Baru itu per X, Y. Ya, gimana tuh yang atasnya? Pembilangnya jadi gimana? Kali silang ya. Ya, kali silang. Y tambah X ya. Y kali 1 tambah X kali 1. Jadi Y tambah X atau X tambah Y ya. Di balik ya boleh ya. Terus udah gitu gimana? X ini dinaikin jadi kali. Dinaikin. Ini naik. Ini bedanya gini ya. Ada misalnya 2 per 3 dibagi 5. Sama bedakan dengan 2 dibagi 3 per 5. Ini sama nih kan. Angkanya 2, 3, 5. 2, 3, 5. Tapi yang atas, yang atas pecahan dibagi bilangan bulat. Yang bawah, bulat dibagi pecahan. Nah, kalau yang atas, yang 3-nya turun ke bawah. Kalau yang bawah, yang 5-nya naik ke atas. Nah, beda disini kan. Disini 2 dibagi 3 kali 5. Kalau yang ini, 2 dikali 5 dibagi 3. Ya kan? Angkanya sama tapi beda cara pengerjaannya. Berarti yang ini pakai yang atas apa yang bawah? Yang bawah ke atas. Pakai cara, maksudnya cara yang atas apa cara yang bawah? Cara yang atas. Cara yang atas ya. Jadi ini turun ke bawah ya. Oke, jadi hasilnya gimana? X sama Y. X Y per 2. Ya, X Y dikali X Y jadi X Y per 2. Sip. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jadi jawabannya yang mana? B. Yang B ya. Ada yang tanya di soal ini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut ya. Oke, now berikutnya. Di antara sistem pertidakasaman linear di bawah, yang memiliki daerah penyelesaian, tidak berada di kuadran keempat. Nah, kalau sumber koordinat kan kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat ya. Kalau dibilang tidak berada di kuadran keempat, berarti adanya selain kuadran 4 ya. Satu, dua, tiga. Berarti garisnya di sini gitu ya. Nah, karena ini pertidakasaman, berarti kan ada yang di arsir. Di arsirnya bisa di atas atau di bawah. Karena tadi balik lagi, tidak berada di kuadran keempat, berarti yang di arsir di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Di atas, sip. Oke. Nah, jadi mana yang mungkin? Di cek 1-1. Cek 1-1. Sekarang lihat ini logiknya sebelum cek 1-1 ya. Ini kan kita angkanya belum tahu nih, cuman 3 sama 4 aja kan? Iya nggak? Tinggal. 3-nya positif apa negatif nih ya? Nah, lihat. Ini yang di sumbu Y. Yang di sumbu Y kan jadi koefisien X kan? Ini positif apa negatif? Positif. Positif. Berarti kemungkinan besar angkanya yang 3 yang positif kan? 3X. Terus ini yang titik potong dengan sumbu Y-nya positif apa negatif? Negatif. Berarti min 4, Y deh. Jadi yang mungkin jawabannya yang mana? A. A. Iya. A sama B aja kan? Iya nggak? Nah, tinggal konstantan yang beda. Ini kan tanda pertidak samaannya udah sama-sama. Oh iya. Kecil ya? Tanda pertidak samaannya. Yang min 12 apa yang plus 12? Min plus. Min plus. Min plus. Ayo. Kan kalau rumus dasarnya tadi kan 3, min 4. Tanda pertidak samaan di sini. Terus ini dikali kan? Iya. Min 12. Tapi di sini kan konstantannya di sebelah kiri tanda sama dengan. Berarti dia pindah ruas, ya? Ya. Iya. Sip. Ada yang kurang jelas? Nggak. Jadi jawabannya yang mana? Tidak, Pak. Jawabannya yang mana? Yang B. Yang B, ya. Oke. Ada yang tanya? Tidak. Nggak. Lanjut ya. Nanti setengah jam setelah sesi selesai, rekaman videonya saya share ke Pak Iyantat biar bisa di-share di grup kamu ya. Oke lanjut. Luas daerah yang diarsir. Ayo gimana nih? Itu seperempat lingkaran tuh. Seperempat PR kuadrat. Iya. Ini pindah ke sini ya? Iya. Oke. Berarti luasnya itu seperempat dari luas lingkaran. Luas lingkaran apa rumah tadi? PR kuadrat. Oke. Berapa R-nya? R-nya 5. 5. Jadi berapa jawabannya? 1 per 4. Jadi berapa? 25 kali 4. 25 kali 4. Bagi 4. Oke jawabannya yang mana? Yang D. Yang lomba ya. Oke ada yang kurang jelas? Jelas ini. Oke mantap. Lanjut. Berapakah nilai P tambah Ki tambah R dibagi R? Jika diketahui P per 3 sama dengan Ki per 4 sama dengan R per 7. Dijadikan X sama dengan X. X apanya yang dijadikan X? P per 3 sama dengan Ki per 4 sama dengan R per 7 sama dengan X. Sama dengan X. Terus diapa yang? Terus ntar P-nya bakal jadi 3X, Ki-nya 4X, R-nya 7X. Oh boleh juga boleh. Atau ini juga. Itu boleh ya. Ide yang bagus juga ya. 3X, Ki-nya 4X, R-nya 7X gitu ya. Terus dimasukin gitu ya. Kalau misalnya ini. Ini boleh banget nih ya. Keren. P dibagi R. Ini kan bisa dipisahin ya. P bagi R. Terus ditambah? Q per R. Q per R. Ditambah? R per R. Iya, R per R. R per R. Nah, dapat nilai P per R-nya dari mana? Nah, ini kan dari sini nih ya. P dibagi 3 sama dengan R per 7. Kan tinggal tukar tempat tuh kan? 3 sama R-nya bisa tukar tempat. Iya nggak? Berarti P per R-nya berapa? R per 7. 7 per 3. Iya, tukar tempat ya. Jadi, 3 per 7. Kalau Q per R-nya dari sini? 4 per R-nya. Iya, tukar 4 sama R-nya ya. 4 sama R-nya tukar tempat. Eh, jangan terbalik. 4 per 7. 4 per 7. Kalau R dibagi R berapa? 1. 1. 1 ya. Iya nggak? Iya. 3 per 7 tambah 4 per 7? 7. 7 per 7. 7 per 7 itu berapa ya? 1. Itu berarti 1. 1. 1 ditambah 1. 2. 2. Iya. Ada yang kurang jelas? B jawabannya. Ada yang kurang jelas? Nggak apa. Dengan cara yang tadi teman-teman kamu juga boleh. P-nya diganti 3X ya. I-nya diganti 4X ya. R-nya 7X ya. 7X. Iya. Tinggal mana yang enak aja ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Nggak apa. Nggak ada. Lanjut ya. Nilai dari 24 kuadrat dikurang 23 kuadrat. Ditambah 22 kuadrat dikurang 21 kuadrat. Dan seterusnya sampai dengan min 1 kuadrat. Oke. Ada yang punya ide gimana cara ngertiannya ini? Cari A-nya dulu. A-nya mana maksudnya? Hah? A itu dari 24 kurang 23 kali 24 tambah 23. Wih, mantep. Itu rumus yang selisih kuadrat ya. Good idea. Selisih kuadrat itu kan A ditambah B dikali A min B. Iya nggak? Iya. Sekarang kan ini yang satu dijumlahin. Yang belakangnya kan selisih ini ya. Iya nggak? 24 sama 23 selisihnya berapa? Satu. Satu ya? Nah ini kan semua selisihnya satu nih ya. Semua selisihnya satu. Berarti yang belakang satu ya. Karena perkalian satunya bisa diabain. Jadi kita tinggal hitung yang jumlahnya aja. Berapa jumlahnya? 40. 4. 47. 40. 47 ya. Yang ini berapa? Tambah 43. Dan selisihnya. Ini berapa nih? 7. 7 tambah. 3. Jumlahnya ya jumlahnya. 2 tambah 1. 3 ya. Kalau misalnya disini saya tulis lagi 6 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah ini berapa nih? 11. Iya 11. Oke. Sekarang kamu lihat angkanya. Ya. Masing-masing ini bedanya berapa ya? Sama nggak? Min 4. Bedanya, bedanya. Min 4? Bedanya min 4. Tapi kalau misalnya. Kan kalau bisa aja saya pindahin ke kiri ini ya. Gitu ya. Iya nggak? Iya. Yang kecil di sebelah kiri. Sama kan? Iya. Kalau ini bedanya berapa? 4. 4 ya? Semua bedanya sama. 4. Nah kalau bedanya sama. Jadi deret apa namanya tuh? Aritmetika. Deret aritmetika. Betul. Nah. Ini kan ngitung jumlah. Berarti mengitung N bilangan. Jumlah N bilangan mbak. Deret aritmetika. Masih ingat rumus SN-nya deret aritmetika? Masih. Apa? N per 2. Iya. A. A tambah N-1 kali B. A plus N-1. Ayo yang mana? A tambah N-1 kali B. Eh. Ada 2 A. 2 A. Ada 2 ya? Ada yang 2 A plus N-1 kali beda ya? Ini kalau... N plus A. Iya betul. Kalau yang atas ini suku terakhirnya belum tahu. A tambah U N. Nah kalau suku terakhirnya belum tahu kita bisa pakai rumus yang ini ya? Ini kan ada suku pertamanya 3. Suku terakhirnya 47. Iya enggak? Nah tapi gimana? N-nya berapa? N-nya. N-nya gimana? Ada yang masih ingat? Pakai rumus A tambah N-1 kali B. Oh boleh yang A plus N-1 kali beda ya? Oke ini cara rumusnya ya. Tapi kalau mau langsung gini N sama dengan suku terakhir. Suku terakhir berapa? 47. 47 dikurangin suku awal. Dibagi bedanya. Bedanya berapa? 4. Ditambah 1. Dari sini juga ya. Cuma langsung begini. 47 kurang 3 berapa? 44. 44 dibagi 4? 11. Tambahin 1. 12. Nah berarti N-nya 12. Ada yang kurang jelas? Oke berarti kita nyari jumlah 12 suku ya. N-nya 12 dibagi 2. Suku pertamanya. Ini pakai rumus yang bawah tadi ya. Suku pertama 3. Suku terakhir 47 ya. Oke 12 dibagi 2 berapa? 6. Dikali. 50. Sip. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Mantap. Ya. 300. Ada yang kurang jelas? Jelas. Pak itu kok kenapa? Kenapa? Halo? Kenapa-kenapa? Kenapa pakai itu N. Ini kan ada rumus N per 2. 2A plus N-1B. Kita pakainya yang N per 2. A plus UN ya? Oh iya. Ini kalau yang atas. Rumus yang atas. Kalau suku terakhirnya kita belum tahu. Misalnya gini. Oh. 9 tambah 12 tambah dan 15 gitu ya. Dan seterusnya. Misalnya ini tentukan jumlah 20 suku pertama gitu misalnya. S20. Ini kan suku terakhirnya kita belum ada tuh. Iya gak? Kalau suku terakhirnya belum ada, kamu pakai atas. Kalau ini suku terakhirnya udah ada nih. 47. 47. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada lagi yang kurang jelas? Pak, tapi kalau misalnya R3 itu dijadikan UN bisa gak? Boleh. Tapi ntar bedanya negatif. Ya. Untuk nyari N-nya sama aja. Nyari N-nya ntar. Misalnya kamu N-nya pakai disini rumusnya ntar. N-nya dapet. Apa bedanya negatif? Tetap dapetnya sama juga. Ntar 12 juga. 12 suku. Boleh aja. Ada lagi yang tanya? Ayo, biar jelas. Cukup? Itu 47 dikurang 34 ditambah 1. Tambah 1 tadi apa? Ada yang keputus tadi suaranya. Tambah 1. Ini nih, sebenarnya dari rumus yang bawah nih ya. Dari rumus yang bawah. Kalau A-nya pindah ke kiri, A-nya pindah ke kiri kan berarti UN dikurang A kan? Oke gak? A-nya pindah ke kiri ya. Terus B-nya kan ini perkalian. Jadi turun B-nya. Dibagi B. Ini kan N-1 kan? Min 1-nya pindah ke kiri jadi plus A. Oh ya. Ini sama dengan N. Sama aja dari rumus ke sini ya. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ya. Berikutnya, perhatikan gambar. Jika sudut dalam derajat maka nilai X ditambah Y, ditambah Z-nya berapa? Berarti 180 sama dengan Y plus. 180 dikurang 130 terus dibagi dua. Buat nontuin yang paling. Itu kalau segitiganya sama kaki. Eh, itu enggak sama kaki ya? Belum tentu. Belum. Tapi idenya benar gitu ya. Ini misalnya A sama B, D ya. Jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. 180. Berarti kalau A tambah B tambah 130 kan jadi 180 ya? Iya. Berarti kalau A tambah B-nya berapa nih? 50. 130 pindah kanan ya, 50. Sampai sini oke? Oke. Kita lihat segitiga yang besar sekarang ya. Segitiga yang besar berarti kan yang X ditambah yang ini nih, Y ditambah A ditambah Z ditambah B itu kan jadi 180 juga kan? Iya. Berarti X ditambah Y ditambah A ditambah B ditambah Z itu 180. Tadi A tambah B-nya berapa tadi? A tambah B-nya 50. Nah, 50 ditambah berapa jadi 180? 130. 130. Sip. Ya. Itu yang ditanyain kan? Ada yang kurang jelas? Ini tanyain X tambah J tambah Z nih. Nanti kalau ketemu soal kayak gini sebenarnya gak usah dihitung nih. Kan dasar perhitungan kayak begini ya. Kamu udah bisa langsung jawab sebenarnya. Misalnya gitu deh. Ini P, ini Q, ini R ya. Misalnya disini 145 misalnya. Berarti P tambah Q tambah R berapa? Ya, 2 detik. 145. Yuk, itu ya. Ini cara berhitungnya seperti ini. Ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Oke. Lanjut ya. Jika X sama dengan 2Y. Y-nya 1. Berapakah nilai ini? Bagaimana cara berhitungnya? Ini dimasukin gak sih Pak? Ya, betul. Y-nya 1 ya. Y-nya 1 berarti X-nya berapa? 2. X-nya 2. 2 dikali 1 berarti 2 ya. Ayo coba dihitung berapa nih dapetnya. 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Ada yang udah dapet? 60 Pak. 60? Oke. Yang kurung kiri yang paling atas, 4 dikali berapa tuh? 4 dikali 2. Eh, X-nya 2 ini. Iya, betul. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 ya. Dikurang 2X berapa? 4. Ya, oke. Kurung tengah. 1 ditambah? 1 ditambah 4. Ya, ini 5 ya. Yang kurung kanan atas? 3 dikali 2. Eh, Y-nya berapa? 3 dikali 1. Iya, 3. Sip. Yang ini sekarang yang bawah. X tambah Y berapa? 1 tambah 2. Jadi berapa? 2 tambah 3. 3. X kurang Y? 1. Kurang 1. Oke. Mana yang bisa diseranain? Ini bisa nih, 3 per 3. 3 sama 3 ya. Kalau 1 mencuikin ya kanan perkalian. Nah, ini berapa nih? 16 dikurang 4. 16 kurang 4. 12 dikali 5. 60. Iya, mantap. Sip. Ada yang kurang jelas? Tidak. Tidak ya? Oke, lanjut. Ada gambar di bawah. Garis M sejajar N. Ini sejajar N. Jika U tambah V tambah Y sama dengan 200. Berapa nilai W? Ini nilai ya. W tambah Z. Ini W tambah Z ya. Dia ada dalam segitiga. Kan kalau dengan prinsip jumlah segitiga itu sudut dalam segitiga 180. Berarti kita perlu cari yang ini nih ya. Iya. Ini nilainya sama dengan A mana? Ingat, saling bertolak pelatang. Ini nilai ini sama dengan? V. Sama dengan V ya. Ini V. Oke, berarti kalau V-nya kita tahu, nilai W tambah Z-nya bisa cari nih ya. Kan W tambah Z tambah V 180 ya. Oke nggak? Oke, nilai V di mana dapetnya? Nih, di soal kan diketahui ini ada V ini ya. V dapet kalau U tambah Y-nya dapet. Ya. Di mana U tambah Y? Ini ada U. Ini ada Y. Nilai U sama dengan yang mana nilainya? Z. Ya, karena sehadap ya. Ini sehadap nih sama ya. Ini sama ini sehadap nih. Ya, si Z sama dengan U. Ya. Ini sama dengan U. Kalau lurus, U tambah Y berapa derajat? Berapa? 100? Nah, kalau U tambah Y-nya dapet 180, berarti V-nya kan bisa dicari kan? V tambah U tambah Y itu kan 200 ya. Nah, U tambah Y-nya 180. Berarti V-nya berapa? 20. Yuk, iya. 20 derajat. Sampai sini ada yang kurang jelas? Nggak. Nah, kan tadi nih sudut dalam segitiga kan tadi jumlah sudutnya berapa derajat? 100. Iya. Jadi W tambah Z tambah V itu kan 180 ya. Si V-nya 20. Berarti W tambah Z-nya berapa? 160. Iya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Ada yang kurang jelas? Sebenarnya masih kayak bingung gitu sih, Pak. Bingung. Yang kenapa B-tiba U sama Z sama? Pertama, kamu fokus sama yang ditanya dulu ya. Kan yang ditanya ini W tambah Z. Kamu lihat di gambar. Itu langkah pertama ya. W tambah Z lihat di gambar. Oh, ternyata dalam satu segitiga nih W sama Z. Nah, sudut dalam segitiga kan 180 ya. Kalau yang ditanya ini, berarti kan kamu perlu cari sudut satu yang lainnya kan? Nah, V, ya di sini yang belum tahu nih. Oh, ternyata bertolak belakang sama V. Berarti kita perlu cari nilai V-nya. V-nya dari mana? Nah, gunakan dari yang diketahui. V itu tengah-tengah. Berarti perlu cari nih U tambah U sama Y. Baru lihat lagi di gambar ya. Kebetulan U-nya di sebelah kiri. Y-nya di sebelah kanan. Nah, si U ini sehadap sama yang Z. Berarti U tambah Y 180 deh. U tambah Y dapet, berarti V-nya dapet. Jadi langkah pertama, kamu lihat yang ditanya apa ya. Untuk dapetin yang ditanya, step mundurnya gimana? Pak, jadi kalau misalkan udah pasti itu sama, berarti 180. Kalau dalam segitiga, iya. Sudut dalam segitiga 180. Terus kalau lurus juga sama, lurus ya. Kan A tambah B itu 180 ya, kalau lurus. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas. Oke. Lanjut ya. Ya, bilangan 2 pangkat 32 dikurang 1. Dapat dibagi oleh 2 bilangan antara 10 dan 20. Nah, kedua bilangannya berapa? Jadi misalnya A itu adalah B kali C kali D kali E misalnya ya. A itu dapat dibagi oleh B, A dapat dibagi oleh C, D, dan E. Jadi yang kita cari nih, si E ini 2 pangkat 32 min 1. Kita urahin ya. Nanti 2 bilangan ini B dan C itu diantara 10 dan 20. Oke, gimana menguraikan 2 pangkat 32 min 1? Ada yang punya ide? Sebenarnya mirip sama yang tadi ya. Mirip sama yang tadi yang selisih kuadrat. Yang A kuadrat dikurang B kuadrat. Itu jadi apa tadi? A plus B. Amin B, A plus B. Nah, gitu ya. Amin B kali A plus B. Kalau misalnya disininya A-nya pangkat 10, ini B kuadrat juga deh. A pangkat 10 itu berapa? A pangkat berapa yang dikuadratkan? A pangkat 10. Kan tinggal dibagi 2 ya, 10-nya. Jadi A pangkat 5 ditambah B, kali A pangkat 5 dikurang B gitu ya. Jadi pangkat ini dibagi 2 jadi 5. Berarti yang ini? Oh, itu bentuknya kayak gitu juga. Iya, sama. Berarti 2 pangkat 16. 16 ya. 2 pangkat 16. 2 pangkat 16. Nah, minnya saya taruh depan aja ya. Karena ntar yang min itu yang bisa diurahin lagi ya. 2, 16 plus 1. Ya, yang ini masih bisa diurahin. Jadi apa? 2 pangkat 16. Dibagi 2. 2 pangkat 8. Yes, 8 dikurang 1. Dikali 2 pangkat 8 tambah 1. Dikali 2 pangkat 16 tambah 1. Yang paling depan kita urahin lagi. 2 pangkat 4. Iya. Dikurang 1. Dikali. 2 pangkat 4 tambah 1. Ya, yang ini tetap ya. 2 pangkat 4 berapa sih? 2 pangkat 4. Iya. 16. 16. 16. 16 kalau dikurang 1 berapa? 15. Nah, kalau 16 ditambah 1 berapa? 17. 17. Yang belakang ini tetap ya. Udah bisa belum yang dapetin ditanya? Iya. Iya, berapa berarti bilangannya? 15 dan 17. Iya. Ada yang kurang jelas? Tidak. Ada yang tanya? Tidak, Pak. Oke, lanjut ya. Untuk menjaga stamina sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, ibu-ibu membuat empon-empon atau minuman rempah-rempah. Bu Yani membuat 1,4 kilogram jahe dan setengah kilogram lengkuas. Misalnya jahenya EXT ya, lengkuasnya Y. Seharga 100 ribu. Berarti persamaannya, ini jadi pecahan biasa jadi berapa tuh? 1,4. 5 per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan 100 ribu. Oke. Kalimat berikutnya. Sedangkan Bu Rita membeli 1,5 kilogram jahe dan 2 kilogram lengkuas harga 155 ribu. Berarti persamaannya gimana? 3 per 2 EX tambah 2Y sama dengan 155 ribu. Oke. Kalimat berikutnya ya. Bu Lia membeli... Kenapa? Oh, kalau 1,5 per 5. Di soalnya 1,1 per 5 kilo. Oh, diganti-ganti. Angkanya jadi 1 per 2. Ya. Koreksi ya. Oke, jika Bu Lia membeli 3,4 kilogram jahe. Berarti 3 per 4 EX ditambah 1Y ya. Nah ini harganya berapa. Berarti kita perlu nyari apa? Itu di eliminasi. Eliminasi. Oke, yang mau disamain yang gampang yang mana? X apa Y? Yang Y dikali berapa nih? Dikali... Biar jadi 2. Dikali 2. Eh, kali 2 sama 1. Kali 4 ya? Ya. Kali 4. Ini 5 per 4 dikali 4 berapa? 5X. 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 Sip. Yang ini udah jadi 2Y ya. 100 dikali 4? 400. Oke, 400 sama 155 besaran di bawah kan? Jadi bawah kurang atas aja ya. 5 itu berapa per 2? 5 itu kan berapa per 2? 10 per 2. Ya, 10 per 2 ya. 10 per 2 dikurangi 3 per 2. 7 per 2. 7 per 2. X. Y-nya udah habis ya. 400 dikurang 155. 200. 245. 200. 245. Ya, 245 ribu. Ya, 245 ribu. Oke, berarti X-nya 245 ribu dikali 2 per 7. Pindah keseberang dibalik ya. Ya nggak? Ya. 2 per 7. Kalau 2 dikali 245 berapa? 400. 490 ribu. 490 ribu ya, dibagi 7. 49 dibagi 7. 70. 70. Ya, 70 ribu ya. Sekarang kita nyari X-nya ya. Kita masukin ke sini nih ya. Eh, tadi dapet X nyari Y-nya ya. Itu tetap yang bawah. Hah? Itu yang 3 per 4 X. Eh, udah ya? Belum, belum. Kan baru dapet X-nya. Belum nyari Y-nya ya. Kita nyari Y-nya. 70 kali 5 berapa? 350. 350 ditambah berapa jadi 400? 50. 50. 2 dikali berapa jadi 50? 50. 25 ribu. 25 ribu. Ya nggak? Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, tinggal kita masukin ke sini ya. Berarti 3 per 4 dikali 70 ribu ya. Ditambah 25 ribu. Nah, ini berapa nih? 70 dibagi 4. 70 ribu. 17 ribu 500. Ya. 17 ribu 500 dikali 3. 50. 2 ribu 500. Ditambahin. 20 ribu kita bagi. Kenapa? 20 ribu 4. Ya. 210 dibagi 4 ya. 21 bagi 4 berapa? 7. Eh, 7 mah 28. Eh, 78. 5. Ya, sisanya 1. 10 dibagi 4. 2. Ya, sisanya 2. Berarti kan koma. 20 dibagi 4 itu 5. 52 ribu 500. Oke nggak? Ya. Oke. Jadi, 52 ribu 500 tambah 25. Jadi berapa? 70. 50 ribu 500. 2. Ya. 72. Eh, bukan 72, Pak. Kan? Eh, 77, sorry ya. Ya nggak? 77. 77. 77. 500 ya. Jadi jawabannya yang mana? B. B. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ini kebetulan angkanya kan pecahan ya. Kalau angkanya bulat kan kamu bisa lebih cepat pas inget ya-nya ya. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, barisan bilangan. 1, 4, 10. Yang ditanya. Terus 4, 6. 9, 9, 4, 190, 382. Ya, gimana nih? Aduh. Aduh. Tenang aja. Jangan bilangin susah ya. Kalau kamu blok yang gampang jadi susah. Ini yang pertama itu tambah di, ini kan 3, 6, eh nggak tau deh. Iya, terus 3, 6. Tiga. Iya, itu udah oke tuh. Tiga, 6, terus 9 kan nggak tau deh. Kalau disini dulu deh, coba lihat yang ini nih, 3 nih berapa nih. Ini 40. 40. 48. Ya, yang ini 90. 90. 96. Nah, ini 100, 90. 100. 2. Nah, kamu lihat angka-angkanya nih. Dari 48 ke 96, 96 ke 92. Gimana hubungannya? Kali 2. Berarti yang ini kan kamu bisa simpulin nih ya. Jadi berapa? Itu juga. Berapa? Kan tadi kan kamu bilang kali 2 nih. Iya nggak? Iya nggak? 12. 12. 24. 12, 24 ya. Berarti yang ditanya itu? Berapa? Berarti 10 kali. Kok dikali? Kan ditambah. 10 ditambah. Iya. 22. Iya, 10 tambah 12 ya. Oke nggak? 22. 22. Tapi untuk ngedean soal ini kita bisa berlima. Betul semua. Tapi bisa aja caranya beda-beda ya. Ini ada yang begini. Ada juga misalnya ini 1 dikali 2. Berapa? 2. 1 kali 2 kan 2. Terus hasilnya tambahin 2. Sama kan? 4 kali 2 tambahin 2. Iya nggak? Ada juga teman yang lain misalnya ditambahin 1 dulu. 1 tambah 1. Hasilnya berapa? 1. Eh 2. 2. Terus hasilnya dikali 2. Tambah 1 kali 2. Tambah 1 kali 2. Ini juga bisa. Ya? Jadi bisa, caranya bisa beda-beda. Tinggal pilih mana yang enak aja ya. Ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Oke lanjut. 3, 6, 9, 5, 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 6. Ini apa kali? Kali 8. Tambah? Kali tambah kurang. Kali tambah kurang. Kali tambah kurang kali. Wis, canggih. Ya. 3 operasinya sama ya. Operasi kali tambah kurang, kali tambah kurang. Nanti yang pertama itu akan sama dengan yang keempat. Akan sama dengan yang kejujuh ya. Jadi hasilnya berapa? 192. Oke, 192. Mantap. Yang E ya. Ada yang tanya? Ya. Ya, berikutnya. Kita nyari X. X itu di posisi 15. Nah, dapat 15. Gimana caranya? 20 kali 9 bagi 12. Berarti 25 kali 12. 26 kali 20. Terus hasilnya? Dibagi? 12 gitu. 12 itu kan 3 kali 4 ya. 3 kali 4. Yang 9 dibagi 3. 20 dibagi 4. Itu 5. Ya. Jadi 3 kali 5, 15. Berarti caranya tadi gimana? X-nya? 25. Berarti 25 dikali 12 per 15. Dibagi 15 ya. 15 itu 5 kali 3 ya. Bisa di sederhana ya. 25 bagi 5. 5 ya. 12 bagi 3. 4. Jadi hasilnya berapa? Keren, keren. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Oke, berapa? Pakai X. X di posisi 72. 15 kurang 7 kali 9. Wih, cepat-cepat ya. Keren, keren nih. Eh, kali 9. 8 kali 9, 72. Ya, betul. Ini cara yang sama berarti gimana? 24 kurang 16. Iya. Dikali 11. Oke, 24 kurang 16 berapa? 8. 8 dikali 11. 8-8. Iya. Jadi jawabannya yang A ya. Ada yang tanya? Tidak. Oke, lanjut. X di posisi tengah? 5 nih. Gimana caranya nih? Seru nih? Seru nih. Tidak. 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 Ada yang dapet? 12 bagi 6 berapa? 2 12 bagi 6 itu 2 Kalau 25 bagi 10 25 bagi 10 2 dikali 2,5 2 dikali 2,5 5 Berarti bisa nih ya 12 di atas 6-nya kan di bawah 25 di atas 10-nya di bawah Ini bagi ini Ini bagi ini kan 2 ya 2 Terus 50 dibagi 10 2 kali 5 50 ya 50 bagi 10 5 5 Kita cek Berarti dengan cara yang sama Berarti yang di atas Yang ini ya Yang 12 sama 25 kan 14 sama 30 Yang di bawah 7 sama 10 Nah bisa diseranain kan? Ini coret 14 bagi 7 2 2 kali 3 6 Ada yang kurang jelas? Jelas Oke Lanjut ya Ke nomor berikutnya Ini soalnya diganti nih ya Banyak kamar di hotel M 10 kurangnya Dari 2 kali Banyak kamar Di hotel N Berarti M 10 kurangnya Berarti kurang 10 Dari 2 kali kamar N 2 N Sampai sini Jelas Berarti kalimat matematikanya Berikutnya Jumlah kamar hotel M dan N Adalah 200 M Tambah N Itu 200 Ada 2 persamaan Dalam 2 variable M dan N Mana pernyataan yang benar? Oke kita cari dulu deh Berapa M Berapa N nya sih? Gimana caranya? 2 N minus 10 Tambah N Ya M nya diganti ya 2 N Min 10 Ditambah N Itu 200 Terus 2 N tambah N Berapa? 3 N 3 N ya Berarti N Ini ntar berarti dibagi 3 ya Ini 10 nya Min 10 Pindah ruas jadi? 200 Ya 200 Berapa 21 dibagi 3? 70 70 ya N nya 70 Kalau dimasukin ke persamaan yang pertama Atau yang kedua boleh 70 tambah berapa jadi 200? 130 130 ya Oke kita cek satu-satu nih Yang pertama Banyak hotel Eh banyak kamar di hotel M Itu lebih kecil dari N M apa kecil dari N? Nggak Nggak ya Kalau satu salah Yang pasti salah berapa? 3 3 pasti salah Kita cek yang kedua M nya 70 Salah Salah 1,2,3,salah 4 pasti? Benar 4 pasti benar ya Jadi jawabannya yang mana? D Yang domba ya Oke ada yang kurang jelas? Jelas Pak Oke lanjut Sebuah garis M Melalui titik Min 1,4 Terus tegak lurus Dengan garis ini nih Di antara titik tersebut Yang melalui garis M Apa? Gimana caranya nih? Kalau tegak lurus Berarti persamaannya itu diganti Jadi 2 Eh gimana? 2y Tuker tempat ya Betul-betul ya Y nya tuker tempat Kalau tuker lurus ya Contoh-contoh gini ya 3x min 4y ya Sama dengan berapa konstantannya? Kalau sejajar Kalau sejajar dulu deh Sejajar itu sama ya Atau kelipatannya ya Sejajar atau kelipatannya 3x min 4y ya Nah ini kalau sejajar Kalau tegak lurus 3 sama 4 itu ke tempat Ya 4x Jadi 4x Terus sama 3y Tandanya gimana? Kalau tegak lurus Kalau awalnya beda Ini kan beda nih 1 plus 1 min Ya Kalau beda Kalau tegak lurus jadi sama Kalau awalnya sama tandanya Sama-sama plus Yang tegak lurus jadi beda Bisa min yang di y nya Atau min di x nya gitu Oke bisa dipahami? Bisa Oke sekarang tukar tempat Koeficiennya Jadi gimana? Jadi X Plus 2y Eh tandanya jangan lupa Min Iya Ini kan sama jadi beda ya Nah berapa konstantannya? Kita masukin disini ya Min 1,4 X nya berapa? Min 1 kan? Y nya 4 Min 2 kali 4 Min 2 kali 4 Min 8 Oke Min 1 min 8 jadi berapa? Min 9 Ini jadi persamaannya ya X min 2y Min 9 Kita cek yang pertama Ya X nya 1 1 Dikurang 2 kali 5 10 Berapa? Min 9 Oke jadi benar ya Benar 1 benar yang pasti benar jadi berapa? 3 3 Kita cek yang kedua X nya min 3 Min 3 dikurang Min 6 Yoi berapa? Min 9 Oke berarti 2 benar ya sama Berarti 1,2,3 Eh 4 tuh cek dulu dong 4 tuh cek dulu Oh iya X nya min 7 Ya Dikurang 2 kali 2 Min 4 Ya berapa nih? 11 Min 11 Oh ternyata 4 salah Jadi jawabannya yang? A A Oke ada yang kurang jelas? Jelas Oke lanjut ya Perbandingan karyawan laki-laki Dan perempuan Di suatu perusahaan itu 7 banding 8 Berapakah banyaknya seluruh karyawan? Berarti seluruh karyawan laki-laki dan perempuan ya Jumlah ini berarti berapa nih? 15 Ya 15 X lah ya Berarti harus kelipatan 15 ya Yang nomor 1 Betul nggak? Iya kebelipatan 15 Iya 4 ke 15 ya 1 benar 3 benar Yang kedua? Salah 2 salah 4 pasti? Salah Salah Jadi jawabannya yang mana? 1 dan 3 B Oke B ya bravo Ada yang kurang jelas? Jelas pak Oke lanjut ya Jika M Sebuah bilangan Positif Dan M Lebih besar dari M kuadrat Mana yang benar? 1 benar nggak nih? Tinggal dibalik aja nih Dicoba satu-satu Ini dibalik gimana kalau ini? Kan sama nih Cuma beda Iya dibalik aja ya M kuadrat kecil dari M Iya nggak? Berarti 1 pasti Benar ya Ini 3 pasti benar Oke nggak? Iya Nah Kalau M-nya kan positif Kalau dibagi Lebih besar dari Dibagi 3 nggak? Nggak dong Nggak? Misalnya M-nya 6 deh Kalau dibagi 3 berapa? 2 Dibagi 3 2 Hubungannya gimana? Oh ya benar deh Benar deh Lebih besar Iya nggak? Berarti 2 benar ya Kalau bilangan positif Dipangkatin 3 gimana? Benar Benar dong Iya kan positif Kalau negatif baru ya Bilangan negatif Pangkat ganjil Iya Kalau negatif Pangkat ganjil Itu baru pasti negatif ya Ada yang kurang jelas? Jelas Pak Oke jawabannya jadi apa? Benar semua Benar semua Oke Lanjut ya Perhatikan gambar AD sejajar BC Sejajar EF Yang AD yang tegak F tegak Ini berarti sejajar semua yang tegak ya AD-nya 16 nih Yang sebelah kiri Berapakah panjang EF? Ada yang masih ingat rumusnya? Kalau ditanyain ini EF Misalnya ini AD Ini B Ayo ada yang masih ingat? Itu loh yang Yang sejajar Sejajar Sama dengan B Berapa perberapa Sama dengan Berapa perberapa Itu sih Iya gimana itu Idenya udah inget-inget Dikit nih Berarti 16 per B gitu 16 sama B itu sama Ini A-nya 16 Yang anggap A diketahui Sama B-nya diketahui Jadi X-nya gimana ya Ini pakai Praktisnya A kali B Dibagi A tambah B Ini waktu Oto SMP nih Perbandingan sebangun Sebangun Itu sebenarnya Diurahin ntar Dapatnya begini Oke Berarti yang kalau Panjang AB Diketahui Bisa ngitung X gak? AB itu yang bawah Bisa ngitung X gak? Bisa Bisa? How come? Eh enggak Eh enggak rumah Baru nanya gimana Dia bisa diketahui X-nya kalau ini Perbandingannya ada nih Ya AF sama BF-nya diketahui Baru bisa Oh berarti BC-nya Gitu tuh ya Kenapa? Berarti satu AB bisa gak? Cukup gak? AB Kalau diketahui Kalau AB diketahui Bisa ngitung X gak? Gak Gak cukup ya? Gak Oke kalau misalnya BC-nya diketahui BC ini yang ini nih BC Bisa Iya karena kan yang AD-nya Kan AB Iya Berarti ini cukup Satu gak cukup Dua cukup Jadi jawabannya yang? Dua saja Dua saja Dua saja tuh yang mana Dua saja B Yang B ya Oke Ada yang kurang jelas? Jelas Oke lanjut Ke nomor berikutnya Apakah nilai X-nya 8? Nah yang pertama itu X kuadrat Dikurang 11X Ditambah 24 8 memenuhi gak nih? Kurung-kurung Kurung-kurung ya? Ya dipaktorkan ya Berapa sama berapa? 8 sama 3 Min 8 Min 3 Min 8 Min 3 Berarti X-nya berapa nih? 8 Berarti 8 bisa gak? Bisa Oke Yang kedua gimana? Ada Gak ngerti Eh difaktorin Lupa Faktorin kan gini Kalau 24 Berapa dua bilangan yang dikali 24? Oh iya Iya gak? Kalau disini plus Yang jumlahnya 11 Oh ya kan Min 8 Min 3 24 ya? Kalau ini Berapa dua bilangan yang dikali 16? Tapi kalau disini min Selisihnya 6 Kalau yang tadi disini plus yang di atas Jumlahnya 11 Kalau yang di bawah Min Selisihnya 6 Gitu ya Berapa sama berapa? Min 8 Plus 8 Plus 2 Iya Min 8 plus 2 8 bisa? Bisa Berarti 1 cukup 2 cukup ya? Iya Jadi jawabannya yang mana? Delta Dua pernyataan bersama-sama cukup Untuk memiliki pernyataan Iya Tapi satu pernyataan saja Tidak cukup? Tidak cukup Berarti yang C A Jadi jawabannya yang mana? Delta Delta maksudnya Yang satu aja bisa gak? Tadi Bisa 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 Tidak perlu yang dua Dua aja bisa gak? Bisa Bisa Berarti yang mana? Hati-hati Benyataan satu saja cukup Satu cukup Dua juga cukup kan? Jadi jawabannya yang D ya Hati-hati ya Ada yang kurang jelas? Tidak Oke lanjut Oke berapakah panjang BC? BC itu yang ini Yang ini berapa nih? Yang diketahui AD aja Bisa gak? Berapakah panjang BC? Iya Itu sejajar sama BD bukan? BD enggak Enggak sejajar kan Berpotongan ya Kalau saya buletin ini Ini kan lurus sama dua X Kalau digabungin 180 Iya Kalau digabung 180 Berarti besarnya yang bulet ini berapa? 180 Dikurang 180 dikurang dua X Sip Oke Kalau ini misalnya Y deh ya Berarti si bulet Tambah X tambah Y berapa? 180 Nah si bulet kan ini nih ya 180 dikurang dua X Kalau kita tambahin X Kita tambahin Y Itu harus 180 kan? 180 sebelah kiri sama kanan Sama-sama ada Bisa diulangin ya Min dua X Tambah X berapa? Min X Kalau min X nya kita ruas Pindahin ke sebelah kanan X Jadi X sama dengan Y kan? Oke enggak? Nah kalau X sama dengan Y Berarti segitiga ABD nya gimana? Sama kaki Yoi Ya sama kaki Ini berarti ini sama nih Sama ini Iya enggak? Nah pada segitiga BCD Ini sama-sama 2X Sama 2X ini sudutnya Berarti segitiganya gimana? Nah berarti BD Panjang BD sama dengan panjang apa? BD sama dengan BC BC Iya kan? Oke Soal sekarang Kalau AD nya diketahui BC nya bisa dihitung enggak? Bisa Iya kan ini garis merah nih AD sama BD sama Sama dengan BC ya Ini berarti cukup Ada yang kurang jelas Satu ini? Tidak Enggak ya? Sekarang yang kedua Kalau X nya 36 Ini 36 Berarti ini 2 kali nih 72 72 ya Berarti kalau jumlah sudut 180 kan Berarti ini bisa dicari juga kan? Pertanyaannya BC nya bisa dihitung enggak? Kalau sudutnya diketahui? Ayo Bisa Bisa? How come? Gimana? Dari Dari? Jumlah Oke apa caranya Hitungnya? Misalnya 72 72 Ini kan 36 ya Ini 144 Oh itu kan Berarti itu 72 Tambah 72 Jumlah aja 180 Iya Terus Bisa nyari panjang BC enggak? Aduh gimana ya Panjangnya Kamu ingat aturan sines? Yang A persin A gitu ya? Iya pakai aturan sines B persin B Sama dengan C persin C Kalau aturan cosines gimana? Misalnya B deh B kuadrat sama dengan A kuadrat Ditambah C kuadrat Dikurang 2 AC Cos B ya Kalau aturan sines Kan perbandingan 2 sisi dan 2 sudut Kalau enggak ada sisi yang diketahui Kita enggak bisa hitung BC Ya Kalau aturan cosines Sudutnya Bisa enggak nyari BC? Sudutnya diketahui Tapi ini 2 sisinya belum ada Ya Jadi ini enggak bisa ya Enggak cukup Karena cuma sudutnya doang Kalau Misalnya 2 Ini saya kasih ilustrasi ya Ada 2 segitiga sebangun ya Nah 2 segitiga sebangun nih Karena sudut ini sama ini sama Yang atas sama-sama Apakah panjang ini sama-panjang ini sama? Enggak ya Bisa dipahami? Jadi kalau cuma sudut doang Panjang sisi enggak bisa tahu ya Bisa Eh bisa apa? Bisa dipahami maksudnya? Apa bisa? Oke Oke satu cukup Dua enggak cukup Jawabannya apa? Oke Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Lanjut ya Segi 4 ABCD Berada pada lingkaran Yang berjari-jari 5 Yang ditanya Berapakah keliling Segi 4 ABCD Ya ABCD Berarti kan kalau untuk mencari keliling ABCD AB nya kita tahu Harus tahu ya Keliling itu Panjang AB Ditambah Yang ini kan panjang BC Ditambah panjang CD Ditambah panjang DA Ya Atau AD Yang pertama AB nya diketahui nih AB diketahui 8 CD nya diketahui juga Eh AB nya 6 Sorry CD nya 8 Ini tadi jari-jari Sudah diketahui ya Bisa ngitung keliling ABCD Yang pertama Halo Masih pada mantau enggak Ayo tinggal dikit Sebentar Pak Sebentar Saya lagi mikir Oke Saya tunggu Pak itu AD sama AB sama enggak sih? Belum tentu Kecuali kalau disini dibilang layang-layang Kalau layang-layang sama ya Enggak bisa Pak berarti Satunya enggak cukup Enggak cukup ini Oke Yang kedua Kalau AC nya diameter AC ini diameter AC AC diameter Kan jari-jarinya udah ada tuh 5 Berarti si AC nya berapa berarti? 10 10 ya Ya kan si AC nya diameter Berarti si AC kan 2 kali jari-jari ya AC itu diameter Berarti 2 dikali 5 10 Nah Kalau AC nya diketahui Tadi diameternya diketahui ya Bisa ngitung keliling enggak? Bisa Iya kalau diameter ini siku-siku nih Ya Ini 10 Ini siku-siku juga Berarti AD nya bisa dicari enggak? Bisa dong Kan udah ketahuan Kalau misalkan ada siku-siku Terus abis itu Bawahnya juga ada ketahuan Ada 8 Oke Bisa pakai itu Pake apa? Eh enggak deh enggak bisa Akhirnya bisa pakai Pitagoras enggak ya? Bisa Pitagoras Tapi kalau kan kita Kalau ngeliat 2 nih Satunya dianggap enggak ada nih Oh Iya enggak? Satunya Kalau ini enggak cukup juga Tapi kalau digabung Ya digabung 1 sama 2 nya Baru bisa pakai Pitagoras Cukup Ini jadi cukup Karena bisa jadi Pitagoras kan Ini Pitagoras 10-8 berarti 6 10-6 berarti 8 Jadi kalau digabung baru cukup ya? Iya Oke Satu enggak cukup Dua enggak cukup Tapi kalau digabung cukup Jawabannya yang mana? C Apa? Domba ya? C Oh C Iya Kalau satu aja enggak cukup Oke C Ada yang kurang jelas? Jelas Pak Oke lanjut Rata-rata 7 bilangan Bulat berbeda adalah 8 Bilangan terkecilnya Min 10 Si P itu bilangan terbesar yang mungkin Ki nya 90 Oke ada 7 bilangan ya 4, 5, 6, 7 Kalau kita jumlahin semuanya Itu adalah Kan rata-ratanya 7 Eh rata-ratanya 8 Jadi 7 kali 8 ya Ini 56 Terkecilnya minus 10 Nah bilangan terbesar P nih Sini P Ini si P Berapa biar jadi terbesar Di P Ayo P akan besar Kalau yang lainnya Ini akan maksimum Kalau yang lainnya Minimum Yuk Minimum ya Karena bilangan Bulat berbeda Berarti yang keduanya berapa nih Harus minimum kan Bilangan keduanya berapa Maksimum Kan ini udah nih P nya maksimum Kan yang Yang lainnya harus Kecil kan gitu ya Sekecil mungkin Ini udah terkecil nih Terkecil berikutnya berapa 9 Ya gak Ini 8 8 Ini 7 Minimum 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 Ya gak Ini ditambah P Berapa P nya 8 Eh gak Ditambah P Ini kan Dijumlahin semua Ditambah P 56 Ini ditambah Berapa nih 8 sama 7 Berapa 8 sama 7 Ditambah Minimum Minimum Sembilan sama 6 Minimum 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 101, si Q-nya 90. Berarti hubungannya gimana? Lebih besar. P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, nggak ada yang tanya? Lanjut ya. Oke, diketahui pada garis bilangan R-nya lebih kecil dari S. Kalau lebih kecil di garis bilangan ada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri ya, sebelah kiri. P, titik tengah R dan S. Di tengah-tengah R dan S itu ada P. Lalu, T, titik tengah P dan R. Antara R dan P ada titik T. Ini di tengah-tengahnya ya. R, tengah-tengah, P, R. Kalau misalnya ini X, T ke P apa? X, 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 2X. P ke S berapa? 2X, kasih. Iya, 2X. Betul kan. Satu bagian, satu bagian, dua bagian ya. Oke, P itu jarak S ke T dibagi T ke R. Nah, P ke S berapa? S ke T berapa? 3X, 3X. Dibagi jarak T ke R. X, X. X dibagi X. Iya kan, habis. Jadi hubungan P sama Ki? Lebih besar. Oke, lebih besar ya. Yang A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ini kita dapet 3 dari mana? Ini. Kayak misalnya gitu ya. Ini nih. Iya, kita misalkan aja X ya. Kan karena... X-nya 3 gitu. Boleh. Ini boleh. Mau 3, kayak mau 5. Misalnya 5, 5. Atau 1 juga boleh. Yang gampang lah. 1. Ini 1 juga kan? Ini berarti 2. Jarak S ke T kan 2 tambah 1 nih S ke T. Iya kan? 3. Dibagi T ke R. T ke R tuh 1 tadi. Kan jadi 3. Bisa dipahami gak? Bisa. Oke, ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut. Dua buah persegi panjang. Luasnya 50 cm persegi. Dan 40 cm persegi. Luas 1, luas 2. Luas daerah yang tidak diarsir, 30. Ini yang tidak diarsir ya. Di luar yang ini nih. P adalah luas yang diarsir. Masih ingat luas yang diarsir rumusnya gimana? Iya kan ya. Apa? Luas. Luas. Luas 1. Luas 2. Luas 2. Terus? Luas 2. Terus? Bukan nih luas atau kurang luas 2? Kan yang ditanyain luas yang diarsir nih. Oh iya. Iya gak? Gak semuanya ya? Enggak. Misalnya ini angka 1, ini angka 2, angka 3. Kalau luas 1 kan, luas 1 itu 1 tambah 2 ya. Iya gak? Kalau luas 2 itu 2 tambah 3. Iya gak? Kan yang ditanyain 2 doang nih ya. Luas yang tidak diarsir, 1 sama 3. Berarti 1 sama 3 kita kurangi. Kurang 1 tambah 3 deh gitu ya. Kan luas yang tidak diarsir. Nanti berarti bisa dicoret. Oh ternyata-tapi 2-nya ada 2 biji nih. Yang ditanyainya kan cuma 2. Berarti harus dibagi 2. Berarti luas yang diarsir, luas 1 tambah luas 2. Dikurang luas yang tidak diarsir. Tapi hasilnya harus dibagi 2. Oke dimasukin. Dapat berapa tuh? Luas 1 ini kan 50 ya. 50 ditambah 40. Tadi bagi 2 karena apa? Ini nih tadi nih ya. Yang saya kasih ilustrasi di atas. Kan kita mau nyari 2 tuh ya. Kan 1 tambah 3, kurang 1, kurang 3. Ini nanti coret nih 1 sama 3-nya. Ya enggak? Masih ada 2 nih 2-nya. 2 tambah 2 kan? Kan yang maunya 2. Berarti dibagi 2. Jadi tinggal 1 aja. Oke. Oke. Ini kurang luas yang tidak diarsir. 30. Dibagi 2. Ya berapa P-nya? 60 dibagi 30. Yoi P-nya 30. Si K-nya di soal itu 30. Berarti hubungannya? C. C sama. Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ya. Ke nomor berikutnya. Nomor terakhir. X tambah 1. Dibagi X-1. Itu sama dengan X. Nah, P-nya di sini harga mutlak X-1. Ki-nya akar 2. Berarti kita perlu nyari X-nya nih. Gimana cara nyari nilai X-nya? X-1 kali X-1 kali X. Jadi apa? X kuadrat min X. X kuadrat min X. Nah, kalau semuanya kita pindahin ke kanan. Jadi apa? X kuadrat. Min 2 X. Min 2 X. Min 1. Min 1 sama dengan 0. Nah, gimana cara ngitung X-nya nih? Kalau persamaan seperti ini? Difaktorin. Coba bisa difaktorin nggak? Eh, nggak bisa. Oke. Selain difaktorkan, ada cara lain? Kan ada melengkapkan kuadrat sempurna. Ada juga pakai rumus ABC. Masih ingat nggak rumus ABC? Yang AX kuadrat plus BX plus C. Oh, tau. Ya, gimana? Yang pertama A. Yang kedua B. Rumus ABC yang pakai akar-akar gitu? Iya, tau. Oh. Ini yang B per A gitu-gitu ya? Min B plus minus. Min B per A. Itu yang jumlah akar itu tadi. Ini. Itu yang mana? Lupa ya. B kuadrat min 4 AC. Ini diskriminan dalam akar itu ya. Dibagi 2 A. Dalam akar itu diskriminan. Kelas 10 ya? Lupa ya? Oke, rumus ABC ya tadi? Rumus kecap. Kita masukin min B. Kan di sini A-nya 1 ya. A-nya 1. B-nya min 2. C-nya min 1. Oke, kita masukkan. Min B. Berarti min ketemu min jadi plus ya. 2. Plus minus. Akar. B kuadrat. Min 2 dikuadratkan jadi berapa? 4 ya? 4. Terus min 4 kali A kali C. Min 4 kali 1 dikali min 1. Jadi berapa? 4. Plus 4. Dibagi 2 kali A. 2 kali 1 ya. Oke. Yang di dalam akar. Akar 8 itu dikeluarkan. 2 akar 2. Akar 8. 2 akar 2. Ya, 2 akar 2 ya. Kita bagi 2 semuanya. Jadi 1 plus minus akar 2. Sampai sini ada yang kurang jelas? Kita masukin ke P. Jelas. Jelas ya. Kita masukin ke P ya. P itu harga mutlak dari X ini kan. 1 plus minus akar 2. Terus dikurang 1 ya. Dikurang 1. 1 kurang 1? 1 kurang 1 0. Habis ya. Nah, plus minus dari akar 2. Harga mutlaknya? Ya, akar 2 ya. Ya nggak? Kan plus? Ya, akar 2. Minus tetap akar 2. Nah, P-nya akar 2. Q-nya akar 2. Berarti hubungannya? Sama dengan. Sama. Jadi jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas di sini? Enggak, Pak. Enggak. Jelas. Stop. Seria saya stop. Butuh rekaman videonya nggak nih? Butuh. Ya. Jadi kira-kira setengah jaman lah setelah ini. Proses convertnya selesai. Terus saya upload ke YouTube. Tapi tidak public ya. Khusus buat ke grup kamu aja. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan. Saya cukupkan. Sesi kita hari ini ya. Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Selamat siap. Selamat siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.